kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah temen-temen ini adalah tampilan awal dari update MIUI terbaru untuk Poco F3 MIUI 13.0.5 nah ya kalau kita coba lihat untuk kontrol Poco centernya seperti ini ya Oke tuh ini langsung otomatis blur ya Nah kalau kemarin ini kita bahas di Redmi Note 11 itu ketika masuk sini ini enggak ngeblur seperti ini ya ini saya sudah pakai tema 14 jadi dia ngeblur kalau tema defaultnya bawaannya dia enggak seperti ini ya enggak belum seperti ini temen-temen kalau di Poco F3 ini bawaannya defaultnya tema defaultnya dia blur ya oke aman aman banget ini sih ya kalau kita coba lihat tambahan fiturnya di sini glib juga sekarang sudah bisa masuk di sini ya bisa langsung di kontrol center mantap ini temen-temen keren Oke nah selanjutnya di sini kalau misalkan kita coba lihat apa yang baru di Poco F3 jelas di sini kalau kita coba masuk ke dalam setting ya ke dalam MIUI ini update patch keamanan ke bulan November dan ini sama seperti di Redmi Note 11 teman-teman ya seperti itu selanjutnya di sini teman-teman jangan lupa cek ya setelah update MIUI itu untuk pembaruan aplikasi sistem Nah di sini langsung aja kita coba lihat ya untuk aplikasi sistemnya ada apa aja sini feedback kemudian ada keyboard emoji ini ada delapan ternyata update kita coba lihat ada service dan feedback kalau nggak salah ini ya mau juga ada akun MI ada Xiaomi service ya Nah framework ya ini ke versi 6.0.8 dan ini harus di update teman-teman kemudian proyeksi nah proyeksi ini ini biasanya ada indikasi untuk menampilkan kontrol tambahan di sini ya kayak mi Smart home ataupun kontrol musik ya di sini kita akan coba update semua untuk aplikasi sistemnya ini ya kontak dan udah kontak aja di sini untuk security masih belum ada Oke ini totalnya semuanya 180 MB langsung aja kita download di sini ya kalau nggak usah lah nggak usah otomatis langsung aja lanjut kita update aja di sini temen-temen ya kita tunggu aja seperti itu Oke selanjutnya kalau misalkan kita coba lihat di bagian tampilan selalu aktif selalu aktif dan layar kunci ini masih sama seperti ini temen-temen ya dan memang untuk di POCO F3 ini tampilan eh AOD nya atau always on display nya ini bisa selalu aktif ya enggak nah jadi selama 10 detik dan disini bisa selalu mengonsumsi daya lep cuman yaitu ke lebih kekurangannya ini bisa mengonsumsi baterai lebih banyak ini terlihat lebih boros ya terserah sih teman-teman ini ini mah pilihan teman-teman sendiri ya kalau saya sih ya pakai yang rekomendasi aja ya ini untuk always on display-nya dan disini ya seperti ini temen-temen masih enggak ada tambahan lain ya masih sama aja seperti ini nah kemudian kalau misalkan kita coba lihat untuk di bagian notifikasi-notifikasi masih sama juga ya belum ada yang baru seperti ini temen-temen ya oke tuh masih biru dan yang merah ya seperti ini saya pakai yang biru aja ya Oke seperti ini temen-temen ya menampilkan masih pengisian daya komedi putarnya disini ya Oke sip selanjutnya disini kita coba ditampilan kalau ditampilan sih disini masih sama aja ya di sini untuk rasio layar layar menyegarkan atau refresh rate nya 120 dan 60 Hertz eh nggak ada perubahan memang sih update-nya cuman 113 MB itu mungkin difokuskan untuk security page tapi nggak ada salahnya disini kita coba tes ya siapa tahu ada yang beda gitu kan karena setiap kali update nya itu kadang ada fitur baru ataupun ada hal yang aneh biasanya tapi mudah-mudahan sih nggak ada yang aneh yang jelek disini ya Oke selanjutnya disini kalau misalkan kita coba lihat di notifikasi dan pusat kontrol Nah tadi kita sudah update temen-temen ya Nah ini sudah di update semuanya sudah terinstall Oke untuk tadi ya update nya kita coba lihat disini temen-temen ya bentar-bentar uh langsung aktif ya responsif banget disini untuk asisten udah saya nggak bilang nah kita coba tidak untuk gaya pusat kontrolnya seperti ini ya dan efek notifikasi balik lagi ke yang tadi ini ya bisa nyatu disini padahal tadi itu ada di always on display kemudian kalau kita coba lihat kartu tambahannya disini Mi Smart Play nya sudah kita aktifkan tapi disini enggak ada efek apa-apa kalau kita coba aktifkan rumah cerdas ini ini fiturnya daripada Android 12 temen-temen ya kalau mau dimatiin ya tinggal balik lagi aja sini ini tinggal kita tidak ada aja nanti tidak akan ada seperti itu ya Oke selanjutnya apalagi disini ya setelah tadi di pusat kontrol di layar utama ataupun di Poco Launcher nah di Poco Launcher ini masih sama seperti ini temen-temen ya untuk kaji aplikasinya seperti ini ya Oke latar belakangnya disini otomatis tapi disini saya buat menjadi blur biar nanti nggak ngeblank kayak gini ya jadi tembus akar gitu loh ya Oke ini untuk di bagian Poco Launcher nya aman-amannya sih ketuk dua kali juga disini saya sudah aktifkan kita coba tes kalau disini nggak bisa ya kita coba di luar Oke bisa ya aman untuk ketuk dua kalinya sip Oke itu tadi untuk di layar utama ya kemudian apalagi sih disini ya untuk di fitur spesial ini biasanya ada terkaitannya dengan security ya karena disini security nya masih versi default versi bawaan ruang kedua jendela mengambang asisten kamera ini masih selalu ada ya Oke sip untuk di baterai seperti ini tampilan baterai seperti ini ya Nah seperti itu aja mungkin namanya sini untuk di bagian pengaturan dan kalau kita coba lihat di bagian security ini versinya itu di versi 7.1.0 dan ini defaultnya seperti ini ya ini defaultnya seperti ini dan performanya juga disini bagus teman-teman ya nanti kita coba lihat ya di tes performa dan juga tes gamingnya Oke seperti itu ya kemudian di sini kalau misalnya kita coba lihat di bagian aksesibilitas ya di sini enggak ada perubahan untungnya ya karena kalau menurut saya sih di aksesibilitas ini harusnya seperti ini ya ada tampilan layar penuh ya seperti ini Oke kemudian juga disini ada pintasan gerakan untuk ketuk bagian belakang juga disini kita bisa aktifkan untuk dua kali dua ketuk ya itu bisa kita aktifkan untuk apa jangkan kamera kalkulator kita coba kalkulator ketuk tiga kali disini kita coba pusat kontrol aja ya seperti ini ya untuk bagian belakang belakang nih kita ketuk dua kali nih bisa atau tidak teman-teman ya itu kita coba tes ya tiga kali oke keluar teman-teman ya tuh 23 Nah kalau misalkan dua kali kalkulator sip mantap teman-teman ya keluar ini ya Nah ini ketuk bagian belakangnya tuh ya bisa kalkulator kamera ya seperti itu kemudian aksesibilitas ya aksesibilitas di bagian pengelihatan disini ukuran tampilannya S dan disini bisa diperkecil lagi ya cuman kalau ini kayaknya terlalu kecil ya teman-teman ya kalau saya sudah enak di S aja ya teman-teman kalau kita coba seperti ini dan kita coba Escape bagaimana teman-teman ya untuk tampilannya di bagian kontrol senternya jadi kecil ya untuk kontrol senternya jadi kecil teman-teman kalau kita coba pakai yang S ini enggak tahu ngebug atau memang gimana ya jadi pokoknya jadi kecil seperti ini jadi enggak enak dilihatnya teman-teman ya Nah jadi makanya disini sebaiknya pakai yang S aja ya biar enak dilihatnya dan cukup lah ya seperti ini Oke itu untuk di bagian aksesibilitas selanjutnya yang paling penting disini di bagian kamera dan ternyata disini kameranya masih bisa menggunakan kamera Laika Yes Yes teman-teman ya Jadi kameranya masih bisa menggunakan versi Laika Nah kalau misalkan teman-teman disini enggak tahu versinya nih versi untuk Laika itu adalah versi yang ini 4.3.004660.0 ya Nah ini kalau misalkan nanti teman-teman ingin coba nanti saya akan simpan linknya di desilipsi ataupun di kolom komentar ya untuk kamera Laika ini teman-teman Oke seperti itu ya saya coba lihat disini untuk eh tandanya aja ya tandanya kalau si kamera ini Laika itu ini dia itu sudah warna merah secara default ya untuk di bagian UI daripada kameranya kemudian kalau misalkan kita coba masuk ke dalam setelan untuk di watermark ini sudah ada watermark Laika selanjutnya di bagian filter nah di bagian filter ini ini ada Laika pip ya kemudian juga ada Laika mat nah ini ini bawaan daripada si aplikasi kamera yang Laika Yes mantap teman-teman ya disini untuk Poco F3 kamera masih bisa menggunakan yang Laika setelah update ke MIUI 13.0.5 Oke itu aja mungkin teman-teman disini untuk update MIUI 13 ya terbaru untuk Poco F3 dan ini adalah tampilan awalnya seperti ini next video kita akan coba lihat untuk performanya ya pastinya saya akan coba tes-tes dulu nanti saya akan buat videonya teman-teman seperti itu ya Oke itu aja mungkin semoga disini ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke mantap Yes Laika ini kameranya mantap banget teman-teman yang untuk Poco F3 dikombinasikan dengan dan aplikasi kamera Laika mantap mantap selamat menikmati